Untuk kita, para jamaah yang berniat untuk berkorban, bahkan mungkin sudah menyetorkan uangnya untuk berkorban di masjid misalnya atau sudah menyiapkan hewan korbannya dan sebagainya, Maka diharamkan baginya mencukur segala macam bulu di tubuhnya, diharamkan mencukur atau memotong kuku atau mengupas kulitnya, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan korbannya disembelih, mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan hewan korbannya disembelih, Sebahagian ulama mengatakan haram, sebahagian ulama mengatakan makruh, dibenci, artinya kalau ada orang yang dengan sengaja memotong kuku, itu tidak berpengaruh kepada hewan korbannya, Tapi dibenci hal itu, yang dianjurkan adalah dia menjaga dan tidak memotong kukunya, tidak mencabut bulunya, tidak mencukur bulunya, tidak mengupas kulitnya dan sebagainya, Kecuali dalam keadaan hajat, misalnya dia luka dan kulit ini harus dikupas untuk mengubati lukanya, itu hajat, kebutuhan atau darurat, maka dia Keadaan darurat membolehkan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, dilarang mengupas kulit tapi karena ini darurat, dia luka, harus diobati dan kalau diobati harus dikupas dulu kulit ini, maka dikupas kemudian diobati, Itu beda lagi pembahasannya, tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi pelarangan disini jangan sekalian, dengan sengaja, orang yang berniat kurban, mencukur rambut, menggunting rambut, mencabut bulu atau memotong kuku, mengupas kulitnya dan sebagainya, itu dilarang oleh Nabi SAW, dan pelarangan disini, sebahagian ulama mengatakan haram dan sebahagian ulama mengatakan makruh, ya, Allahu ta'ala a'lam, Jadi pelarangannya mulai dari satu Zul Hijjah sampai dengan disembelihnya hewan kurbannya Nabi SAW, dalam hadith yang direwetkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka kata Nabi SAW, Maka hendaklah dia menahan, tidak mengambil bulunya, rambutnya dan sebagainya, dan juga kukunya, tidak memotong kukunya, bagaimana kalau orang tidak punya niat berkurban, Tiba-tiba tanggal lima Zul Hijjah, dia dapat uang, dia dapat kemampuan, mulai dari tanggal lima, ih, saya punya uang, alhamdulillah, kalau begitu saya berniat untuk kurban, Mulai dari tanggal lima dia berniat untuk kurban, maka mulai dari tanggal lima itu juga dia menahan diri dari rambutnya, bulunya dan kukunya, Sampai dengan hewan kurbannya disembelih, jangan maaf sekalian, ya, sampai dengan hatta yuduhi, sampai dia menyembelih, atau sampai hewan kurbannya disembelih, Oleh sebab itu, alhamdulillah, di masjid kita ini, di masjid Al-Irsyad, karena empat hari berturut-turut, ya, dilakukan penyembelihan, alhamdulillah, Banyaknya jamaah yang kemudian mempercayakan hewan kurban di masjid, ya, sehingga empat hari mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13, Menyembelih terus setiap hari, makanya dikupon, dituliskan, bagi jamaah, dan itu saya sampaikan supaya kita perhatikan juga, Jangan tanggal 10 kita sudah langsung gundul, sudah langsung botak, sudah langsung gunting cukur kumis, Harus diperhatikan dikupon yang diberikan oleh panitia masjid, dituliskan dikupon, pengambilan daging tanggal 12 Zulhijjah, Itu artinya, hewan kurban kita disembelih tanggal 12 Zulhijjah, berarti kita boleh mencukur rambut, menggunting kuku tanggal 12 Zulhijjah, Ya, bisa kita pahami, itu Alhamdulillah di masjid ini dituliskan dikupon kita, pengambilan daging tanggal 11 Zulhijjah, Berarti tanggal 10 jangan dulu kita potong kuku, nanti tanggal 11, karena hewan kurban kita disembelih tanggal 11, Bisa kita pahami jamaah sekalian, itu pelarangan untuk para jamaah yang berniat untuk berkurban pada tahun ini, Terima kasih telah menonton!